Halo sahabat, sebelum menyaksikan tayangan berikut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng supaya gak ketinggalan tayangan-tayangan terbaru solusi. Karena setiap minggunya, kita akan mengupload banyak sekali video yang pastinya akan menginspirasi Anda, termasuk tayangan yang berikut ini. Nama saya Revelson Bastian. Kehidupan saya sangat brutal. Pekerjaan saya itu menjual wanita. Tahun 96 saya mulai mengikuti yang namanya perdagangan manusia. Jadi target kita itu adalah teman-teman sekolah, teman sekolah SMP dengan cara merayu menggoda mereka supaya mereka bisa ikut saya. Jadi kita punya tim ya, punya bagian-bagian sendiri. Bagian saya adalah merekrut membawa mereka ini sampai kepada titik di mana titik itu di sana sudah ada teman-teman menunggu untuk mengeksekusi. Jadi kalau setelah teman-teman dia sudah eksekusi, maka kita akan bawa di satu kontainer. di kontainer, di kontainer itu sudah ada khusus, orang-orang khusus ya. Untuk dijual ke Cina, ke Taiwan, pokoknya ke Asia lah, daerah-daerah Asia. Setiap satu perempuan itu bisa sampai 6-7 juta. Ada kami berapa orang, ada satu tim itu biasa, yang saya terima biasanya 6 juta lah ya. Setelah dua tahun mengerjakan itu, akhirnya saya tertangkap juga lewat teman saya ini. Dan memang kalau saya bilang pada waktu itu, baru pertama kali saya masuk penjara dan memang itu cukup menderita. Ketika saya ditangkap itu bukan cuma sekedar ditangkap, dipukulin, pukulnya digobukin habis-habisan. Sampai itu yang mungkin mempengaruhi tubuh saya. Dipukul-pukulnya dirusuk. Waktu itu kan saya masih kecil, badan masih kecil, dipukulin sampai benar-benar kalau bilang muntah darah. Sangking memang polisi zaman dulu itu ganas-ganas. Memang kayak dia mau makan manusia. Setelah satu tahun, delapan bulan itu, saya keluar dan saya berobat kepada opa saya. Opa saya cukup terkenal juga. Jadi keluarga saya itu keluarga yang dibilang keluarga yang kuat dengan ilmu vital. Dibilang kalau kamu mau sembuh, suruh makan sembilan daun. Jadi saya makan itu tidak ngambil pakai tangan. Harus ngambilnya pakai mulut. Setelah makan daun itu, saya itu kayak gimana kayak di cas gitu. Jadi kayak kuat, kuat banget. Kayak pengen berantem aja. Jadi pengennya itu berkelahi. Itu yang ada di benak saya. Jadi ada rasa kekuatan yang baru gitu dalam diri saya. Jadi mulai saat itu sih harusnya saya harus tobat. Ternyata bukan lebih bertobat, malah lebih tambah parah. Jadi saya makin menggila. Kalau saya bilang, waduh makin luar biasa lah setannya. Saya sampai mandi kembali lima kali. Saya merasa, betul-betul saya itu orang paling hebat ya. Dan pada akhirnya, saya menganggap remi semua orang. Saya anggap remi dan bahkan, saya merasa hidup saya itu paling jago ya. Saya merasa bahwa saya orang paling hebat. Suatu saat, saya mau ngantar pacar saya ke satu pelabuhan. Saya lagi mabuk berat. Dan tiba-tiba, satu korban ini dia turun dari atas sudah mabuk. Jadi ditendang. Sampai saya jatuh karena memang saya mabuk berat. Berantem-berantem kami berantem-berantem di situ. Saya merasa saya tidak mampu pada saat itu. Nah, jatuhlah saya di satu bengkel. Saya melihat obeng. Jadi obeng ini, saya pakai sebagai alat untuk menghabisi dia. Akhirnya, saya habisi dia pakai obeng itu. Mulai dari saat itu, saya merasa, ada ketakutan yang cukup besar. Saya berpikir begini, saya tidak mau ketangkap lagi. Masuk penjara lagi dengan waktu yang lama. Singkat cerita, saya baca koran. Di satu iklan, ditulis begini, penerimaan mahasiswa baru Sekolah Alkitab Angkatan Pertama. Saya berpikir bahwa kalau saya datang ke Sekolah Alkitab ini, pasti saya tidak ditangkap polisi. Saya bilang sama pemimpin sekolah ini, bahwa saya ingin Sekolah Kerohanian. Saya dilihat dari kaki sampai di kepala, ini kok tidak cocok ini, Sekolah Kerohanian orang seperti ini. Tapi sampai tiga kali, saya ngotot. Saya ngotot untuk tetap saya Sekolah Kerohanian. Singkat cerita, pemimpin sekolah ini, dia peluk saya, dia menangis. Dia bilang begini, bahwa kamu lah yang telah dipilih Tuhan Yesus. Saya didoakan, katakan bahwa segala setan, apapun Iblis yang berkuasa dalam dirimu, saat ini terlepas, engkau bebas, saya betul-betul menikmati. Saya merasa seperti ada air begitu yang turun di kepala saya ini. Ada embang. jadi selama di Sekolah Alkitab itu, banyak hal yang saya dapati ya. Supaya saya menghilangkan emosi saya, kebiasaan-kebiasaan buruk itu, saya harus membaca firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih-lesu dan berkeban berat, aku akan memberikan kelegahan kepadaku. Jadi saya terus berusaha, berjuang terus, berusaha dengan cara membaca firman Tuhan kalau malam itu berdua sampai tiga empat jam. berpuasa sampai tiga hari, lima hari, dan pada akhirnya dengan sendirinya, Tuhan pulihkan dengan luar biasa. Ketika saya bertemu dengan Tuhan Yesus, saya merasa bahwa ternyata apa yang saya banggakan dulunya, ternyata tidak ada artinya sama sekali. Seperti Rasul Paulus katakan bahwa hidup itu aku anggap sampah. Betul-betul saya menyesal. Saya sangat-sangat menyesal. Saya mengingat bagaimana saya melakukan kesalahan kepada banyak pihak, terlebih orang-orang dekat saya, teman-teman, dan keluarga. Kalau mungkin pun, saya belum pernah datang ke mereka dan minta maaf. Pada saat ini, saya mau katakan, saya minta maaf. Saya bersyukur sama Tuhan bahwa ternyata Tuhan itu sangat baik buat saya pribadi. Sampai saya boleh diterima oleh Tuhan dan dipercayakan untuk melayani Tuhan. Tuhan melihat hati kita yang mau terbuka, mencari Tuhan, yang mempunyai hati untuk melayani Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, Yesaya 1 ayat 18, walaupun dosamu mirah seperti kermisi, Tuhan akan memutihkan seperti salju. Halo sahabat, thank you sudah menonton tayangan ini sampai habis. Dukung terus program solusi dengan cara memberikan like dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Atau Anda juga bisa mendukung solusi dengan cara berdonasi melalui link di bawah ini agar program solusi bisa terus ada dan juga menginspirasi banyak orang. God bless you. selamat menikmati.